Saya tidak mau pamer, karena saya mengindari ria. Justru Anda sekarang melakukan ria. Kenapa? Kamu nanya, Ustadz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea, Ikan Olahan Bermutu. Aduh. Hah? Wah, beritanya menarik juga ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita apa yang viral sekarang? Hmm. Mulana. Ustadz Mulana lagi. Eh, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Eh, tunggu dulu. Ada yang mau nanya enggak? Aduh, ada yang mau nanya, Ustadz. Kamu nanya. Ustadz, jawab dong. Jadi gini, Ustadz. Zaman sekarang itu kan orang-orang punya empat kebutuhan pokok. Empat. Yang pertama, sandang, pangan, papan, sama sosmed. Oh, tambah satu ya. Nah, terus orang-orang jam sekarang tuh kayak dikit-dikit upload. Kayak misalkan sedekah sedikit, di-upload. Terus kayak misalkan bagi-bagi sepatu, di-upload. Nah, itu gimana tuh, Ustadz? Dengarkan. Kepada semuanya. Inna malak malu bin niat. Tergantung dari niatnya. Kalau kita melihat seseorang yang meng-upload kebaikan dan atas apapun, kita yang menyimak itu berbaik sangkalah. Yakin bahwa dia lagi syiar. Lagi dia syiar. Jadi syiar itu boleh. Syiar itu kan ditampakkan, diperlihatkan. Dakwah itu diperlihatkan supaya ada yang mengikutinya. Mencontoh. Itu boleh. Nah, tapi kalau pada posisi diri kita, lebih baik kita menjaga diri. Jangan sampai yang melihatnya justru beda pemahaman. Jadi ada namanya penyakit Ain. Hati-hati. Meng-upload sesuatu diri, anak, dan sebagainya, takutnya nanti anaknya sakit. Barang-barang nanti rusak. Hati-hati loh. Meng-upload handphone baru, tau-tau rusak. Karena kenapa penyakit Ain itu bukan hanya menimpa pada manusia. Tapi juga menimpa pada benda mati, termasuk binatang. Tiba-tiba binatangnya mati. Kata Nabi, oh ini onta ini mati karena kena Ain. Jadi hati-hati. Meng-upload sebelumnya, baca dulu. Masya Allah. Tidak semua yang melihat itu mengatakan Masya Allah. Maka yang pertama, niatnya dulu. Perbaiki niat. Kemudian, jadikan ini adalah sarana syiar. Tapi, ada juga nih. Ikhlas karena Allah. Karena perbuatan kita kan cuma dua. Karena Allah atau karena nafsu. Ulangi. Karena Allah atau karena nafsu. Kita meng-upload ini karena Allah atau karena nafsu. Kalau karena Allah, bisa jadi lahan pahala. Bisa jadi sarana syiar. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, bisa menjadi sarana jariah. Tahu nggak? Berapa orang yang mengikut gara-gara kita menginformasikan sesuatu yang baik. Terus berpindah kebaikan itu. Dilakukan lagi orang kebaikan itu. Maka mendapatkan pahala. Makanya guru ngaji itu besar pahalanya. Kenapa? Berapa anak murid yang diajar ngaji. Anak itu membaca Quran. Maka dia pun dapat pahalanya. Ngajarin anak sholat. Anak itu sholat. Terus lakukan sholat. Kemudian diajarkan lagi. Itu luar biasa pahalanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu luar biasa banyaknya pahalanya. Berapa yang diislamkan. Kemudian berapa yang melakukan kebaikan. Tapi ada tanda kutip. Hati-hati. Jangan sampai ada ria. Ria. Tahu nggak ria? Melakukan sesuatu mau dilihat. Ada sum'ah. Mau pamer. Ada ujuk. Merasa lebih baik. Maka terbungkus dalam kategori kesombongan. Sombong itu merasa dirinya lebih baik. Yang lain tidak bagus. Salah. Harusnya kita menampakkan semua jadi baik. Untuk tanda kesyukuran nikmat. Jadi misalnya jadi orang mengupload di sosial media kebaikan. Atau barang atau sesuatu. Itu tanda bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya kembali lagi. Ketika engkau melihat seseorang. Maka niatkan dia adalah lagi berbuat kebaikan. Bukan lagi pamer. Karena walaupun ada orang berkata begini. Saya tidak mau pamer karena saya menghindari ria. Justru anda sekarang melakukan ria. Kenapa? Melakukan bukan karena Allah. Tapi melakukan karena ria. Hati-hati. Ada orang sholat. Sholatnya beda dengan sholatnya ketika di rumah. Itu salah. Kalau sholat di masjid. Kayak pesawat tindak landas. Kenapa? Karena mau dilihat. Sementara kalau sholatnya selesai. Itu salah. Jadi sholat dikala ada orang. Dilihat orang ataupun tidak tetap sama. Itulah hebatnya orang yang ikhlas. Apa artinya ikhlas? Kholis. Apa artinya kholis? Murni. Tidak campur karena apa. Tapi semuanya. Tiga ini. Karena Allah. Sebab Allah. Untuk Allah. Itu dua tiga. Karena Allah. Sebab Allah. Untuk Allah. Sebab Allah. Karena Allah. Untuk Allah. Bingung kan? Jadi berbuatlah karena Allah. Bukan karena manusia. Allah tempat bergantung. Iyaka nak budu? Wah iya kan astain. Hanya engkau yang kami sembah. Dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Inna sholati wa nusuki wa mayai wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Itu akan nikmat. Ah aku posting ini ah. Semoga ini jadi sarana ibadah. Sarana siar. Itu boleh. Makanya gini. Salat berjamaah ditampakkan. Idul pitri ditampakkan. Idul pitri ditampakkan. Orang pergi salat di lapangan. Kenapa? Jadi siar. Tahu gak kenapa orang salatnya tujuh takbirakat pertama? Tanya dong. Kenapa? Tanya dong. Kenapa tujuh? Karena tujuh dosa dia bagian di atas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tuh. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Maka tujuh dosa dia pun di atas. Dan rakyat kedua salat idul pitri berapa takbir? Lima. Untuk menghapuskan lima dosa bagian di bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yaudah. Jadi ada memang yang harus ditampakkan. Yang harus dipenglihatkan supaya jadi pembelajaran. Sosok seorang guru. Sosok seorang guru. Kalau dia baca doa harus dibesarkan suaranya. Kenapa? Karena ada murid yang mengikutinya. Sosok orang tua kalau berdoa harus membesarkan suaranya. Karena ada anak yang meneladainya. Ada anak yang meneladainya. Maka ibu-ibu yang berdoa sebaiknya minta nyanya kepada Allah. Bukan minta pada suami. Minta uang. Jangan minta sama suami. Minta sama Allah. Di telinga suami. Jadi kadangkala doa itu diperdengarkan. Kadangkala ada kalanya doa itu dijaarkan. Dibesarkan supaya orang paham. Sosok orang tua kalau berdoa besarkan suaramu. Itu bukan ria. Itu bukan ria. Itu bukan pamer. Tapi itu metode pembelajaran terhadap anak. Bahkan anak itu akan berkata. Ternyata selama ini aku didoakan oleh ibuku. Ketika dia berdoa. Dia menyebut-nyebut nama aku. Karena anaknya namanya Atina. Rabbana Atina. Jadi ada baiknya. Besarkanlah suaramu ketika berdoa. Karena itu bagian daripada siar. Bahkan bisa jadi amal jariah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilai lallahu akbar. Ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Jadikanlah kecintaan itu tertuju padaku. Jadikanlah aku jadi hambamu ya Allah. Ampuni rasa-rasahku. Jika dalam amal perbuatanku ada timbul ria. Pamir di dalamnya. Ada wujud di dalamnya. Ya Allah. Jangan tolak amal ibadahku. Karena disebabkan selain darimu. Ya Allah jadikanlah ibadahku. Semua amal ibadah ini hanya untukmu ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita berjumpa lagi. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea. Ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi dengan saya, Chef Billy Kalangi. Di kreasi resep Cedea. Saya akan gunakan Cedea Crab Stick. Tasty and good quality. Diproduksi secara higienis dan mengandung protein ikan. Sehingga baik untuk menjaga imun tubuh. Kita tusuk pasta, paprika hijau, saus bolognais, keju mozzarella, jagung pipil, black pepper. Panggang sementara aja kurang lebih 5 menit. Ini dia, Pene Pizza Stick ala Cedea. Temukan resep menarik Cedea yang lain di sosial media kami. Cedea, ikan olahan bermutu.